NANI? OMAE WA MOU SINDE IRU Ada koko girang takut gua Takut ya hap Ngeri Jadi guys hari ini kita ke datang lagi Motor yang lagi Nyes-nyes lagi viral-viralnya Dari Kawasaki Udah tau lah apa ya Udah lu liatnya sendiri lah Ada ZTX25RR Nah itu bukan itu Itu CC nya beda Jangan diganggu ya gitu Ini Ini kebetulan lagi cari lowongan Lowongan pasangan Siapa tau gitu kan Adanya Siapa tau gitu kan Gak ada yang tau kan Comment di bawah lah Lagi yang mau Jadi ZTX25RR Ini kilometernya masih rendah banget Masih hampir 90-20km lah Hah? Lagi dibuka Lagi dibuka Lagi dibuka Ini langsung dibongkar sama Udeng Ada ini Jadi dia udah kayak gini udah gak usah diganggu Apalagi lu ajak main catur gitu Kita dimarahin Jangan Jangan Ganteng bener ya Jadi hari ini kita mau Kita pasang-pasang Kosmetik kecil-kecilan dulu Karena lagi bertahap Modifikannya Ada yang tipikalnya Ada yang langsung jebret Ada yang bertahap Kalau gua tipikalnya bertahap Karena masalah waktu Waktu itu penting Makanya gua bertahap Beda kayak ini Ini pengen nyobain dulu rasanya Apa sih perbedaannya saat kita modif Jadi yang pertama yang gua perikan dulu deh ya Yang paling terlihat adalah Rear huggernya Atau Si Apa Spugbor belakang ini Kita ganti pake Carbon Jauh lebih ringan Oh liat Ada suaranya gak? Nah Esmer Jadi ini The Real Carbon Carbon Kevlar Jadi kita ganti yang Represment Dari yang awalnya plastik biasa Ngeliatnya bengong mulu Akhirnya kita pake Carbon Udah gitu Agak sininya dikit Nah ini barang-barangnya Jadi Kita ganti Lampunya juga 3 in 1 Karena udah gak pake Style yang standarnya Kan kalau yang standarnya kan Sandnya kan terpisah Jadi Sekarang kita ganti lampunya pake yang Project 1 Udah 3 in 1 juga Nah ini barangnya lagi jarang nih Lagi susah-susahnya di barang Warna Warna Apa? Warna smoke kayak gini Jadi siapa-siapa yang dapet Jadi yang mau ntar bisa order Tapi Mungkin sekarang sih udah kosong ya Ntar kalo ada kita kabarin lagi Ini Ini PNP ya? Terus Detek 25RR PNP Apa aja tuh? Detek 25 Detek 25 Ninja Eh Ninja 250 FIU baru Sama 636 kalo gak salah Terus Lagi ZT 4 Oh iya ZT 4 Cuma motornya gak ada Susah itu motornya Susah motornya Pada ini Makanya Terus Ini kan yang namanya ZT Kawasaki itu rata-rata Sportnya itu Spionnya kelebaran Jadi kadang-kadang kalo macet-macet agak Agak ripuh Nah itu lagi sibuk Jadi Spionnya kita ganti Ini Pake Spion winglet dari Kenmoto Nah ini ada Fish eye Ada fish eye nya Nah Ini Spionnya Kita taruh bawa dulu Jadi ini Spion winglet Yang Ini gak kaleng-kaleng ya Karena ada beberapa yang pasang juga Yang brandnya brand lain lah Gak ada yang tau lah Ini yang dari Kenmoto Dia jauh lebih kuat Lebih rigid Ini nya ada Spionnya juga Jadi Ini yang sebelah Kiri Jadi bisa dibuka Ya Nah Tuh Jadi bisa diputar Kalo pengen yang Apa Lebih air di dinamis Tutup aja Jadi enak Ada flow Air flow nya tuh enak Ngelewat ya Mungkin ada downforce Tapi gak tau Seberapa G nya Mungkin gak begitu besar lah Terus Ah Proteksi Kita ganti Kita ganti Si Gak ganti ya Kita pasang si Radiator guard nya itu Pake yang RNG Ini bahannya Kuat Gak ngeblok Udara juga Jadi bener-bener Pas banget buat kita pake Sebagai Radiator guard Ya 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 Kan Chip-chip atau Kri-kri-kri-kri-kri itu kan kalo di jalan itu kan suka mental tuh Nah ini melindungi banget nih Jadi Berarti pori-porinya juga gak begitu Kecil gak begitu besar Cukup lah Gitu Nah ini untuk yang tingkat kenyamanan nya Kita pake Domino hand grip Original itali Yang serinya A250 ini yang narrow Ya yang narrow atau yang merah Yang merah Kita buka dulu Nah ini yang soft Jadi Untuk pegangannya jauh lebih lengket Lebih enak Dan lebih nyaman Ya Gak pake gloves juga masih bisa Cuma kita menyarankan pake gloves aja Karena itu jauh lebih safety Gitu Tapi memang gak akan senyaman Saat kita mencenggram pasangan sendiri ya Oke Ya Masih ke Yang suhu aja Cuma lebih tau Tapi ini sama-sama nyaman ya kok Gitu Mas sangat Masih nyaman pelukan mantan Wah deh Mantan mau gak masih diinget lagi tuh pos Masih aja dipeluk-peluk Jadi itu Barang-barang yang mau dipasang Nanti Dipasangnya seperti apa Setun terus Dari video ini Jangan kemana-mana Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sudah beres Jadi ini pengerjaan buat moternya sudah beres Semuanya udah terpasang dengan rapi Semuanya plug and play Gak ada yang diakal-akalin Jadi Satu-satu yang udah kita pasang tadi dari depan dulu Udah spion wingletnya Bisa kelihatan Dia jauh lebih Air dinamik Jauh lebih Slim Dan enak dilihat Dan udah gitu aja yang liatnya lebih clean gitu kan Tapi tetep berfungsi sebagai spion Karena bisa diputar Mau ngeliat juga masih bisa Cukup lah Untuk di jalan Terus udah gitu Kita udah pasangin yang gak kelihatan di dalam Itu udah Kita pasang RNG Radiator guard Jadi Lebih Apa Jauh lebih baik untuk Menjaga Supaya radiatornya tidak kemasukan kerikil Atau menghantam suatu benda-benda asing Udah gitu Tadi pasang apakah aja ya Oh iya Di belakang Jadi di bawah sini Udah kita pasang juga Untuk Apa namanya Spak bor belakang atau apa yang namanya Hager Hager sorry Hager belakangnya kita Ganti dengan yang karbon Jadi lebih kepa manis Nah tapi berfungsi juga Karena jauh lebih ringan dibandingkan Namanya standarnya Udah gitu juga Yang paling ketara banget nih Dari lampu belakangnya Karena tadi sebelum ini masih pake standar Tapi udah pake tell tidy Jadi gak ada shennya Kita ganti Lampunya Pake 3 in 1 Dari project 1 Yang smoke Jadi keliatannya lebih garang lagi Lebih clean Lebih cakep Tapi udah 3 in 1 Bisa kita lihat nih Oh Ini kalo standby Ini kalo kita rem Dan ini kalo kita Ada shen atau hazard Wah Terlihat kan Jadi secara fungsi tetap Tetap Apa Bener-bener Kepake Bener-bener Tetap berfungsi Jadi gak ada yang miss Tetap semuanya masih bisa untuk harian Dan tidak Mengganggu Riding kita Riding kita gitu Jadi Oh iya sama ini juga udah Kepasang Dari bagian stang Yang ini tuh Kita ganti dari standar Menjadi domino Yang seri yang A250 Yang soft Warnanya kita matchingin sama Pro guardnya Karena pro guardnya udah warna merah Jadi omnya mau pake yang green Cuma ada warna merahnya Jadi kita pake yang A250 Yang narrow Atau yang merah Jadi itu yang udah kepasang di ZTX L5RR ini Kelanjutannya mau pasang apa lagi Nah setin terus nih Hah Odohnya masih Hmm Masih segera Di 19km Sekarang kita nyalain nih Ini kan cekson kebetulan Udah pake kelaput aero kan Tuh Odohnya baru 22kg Tuh Baru 22kg Ini ada tipinya nih Cuma lu gak bisa nonton STTV Mohon maaf ya Gitu Kita sekarang cekson Tipikal khasnya ZTX L5 Yang nyaring Tapi smooth Dan RPMnya di atas Mantap Jadi buat apa entah kelanjutannya Mau modif apa lagi Cekson terus Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke temen-temen kalian Supaya Youtube kita jauh lebih Lebih baik lagi Oke Jangan lupa subscribe di channel Danemotor See you next video